Jokowi Presiden Jokowi Dodo memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa tahun-tahun 2020 di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain menyeroti anggaran dana desa yang terus meningkat dari tahun, Jokowi juga memiliki catatan perihal pemanfaatan program tersebut. Menurut Kepala Negara, pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Kedua, menurut dia, penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari pengolahan pasca pangen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan. Aksuali Kota Solo itu pun mengaku mendapatkan laporan perihal keberadaan ribuan bumdes di seluruh tanah air.